Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video ini kita akan mengaktifkan fungsi edit pada menu letter ini oke, jadi sama halnya seperti fungsi edit di kategori ya jadi langsung saja kita ke text editor ini kita cross kemudian kita ke index dulu ya atau dashboard ya, halaman dashboard view nya mana ya, dashboard ini, setelah itu kita edit pada menu linknya ya ini kita buat disini, ahref root letter, lalu edit kemudian, ya, tutup-tutup nah ini kita tutup dulu ya tutup, oke ini kemudian parameternya row id oke, kita tutup kemudian ini tutup ahref oke, kita simpan nah selanjutnya kita ke letter controller lalu kita ke fungsi edit oke, ini ya nah, yang pertama kita lakukan ya, tentunya ngambil data ya get data ini kita pakai apa ya, edit aja edit kemudian letter find id kemudian kita pakai yang naik ke atas sebentar kita ambil ini ya nah ini kita copy aja yang ini semua ini oke, lalu disini kita buat form oke, ini ya form edit letter jadi file menambah dan file mengedit beda oke compact category kemudian ada edit oke, kita simpan selanjutnya kita ke view kita buat file ini form edit letter ini jangan sampai kita lupa resource view mana ya, resource view ini di letter ini new file kita buat new form edit letter bled.php oke nah, karena sama ini kita copy saja ctrl A ya, common C ya lalu ini kita paste disini oke, lalu kita rubah ya yang kita mau rubah letter ya tetap aja letter disini kita kasih keterangan edit letter kemudian untuk kembalinya ya, kita kembali ke letter index oke, sama tetap sama berarti kemudian untuk update-nya ini letter store letter update oke kemudian nah, kita buat disini method put oke, sudah nah, selanjutnya di tiap inputan ini kita berikan value-nya oops value edit name letter oke ini kita copy saja common C nah, kemudian yang ini nah, ini kita pakai nah, ini kita bisa pakai ini aja ya sintaks PHP kita berikan kondisi if edit type letter ini sama dengan sama dengan formal maka echo selected oke kemudian sama juga halnya dengan yang di bawah ya ini kita berikan kondisi non-formal oke, sudah nah, sementara untuk 3 file ini kita biarkan dulu kita coba running ya kita ke halaman kita oke, kita reverse kita klik oh, missing required parameter nah, ini error-nya kenapa? karena kita melupakan satu parameter yang harus kita lewatkan di root letter update nah, jadi di file ini ya form edit letter nah, ini ada yang kurang yaitu parameternya oke, kita ke form edit letter kita lalu di sini exchange root ini nah, kita lewatkan parameter-nya yaitu edit id oke, kita kembali ke halaman kita refresh ya sebentar ini sudah benar ya sebentar ya kita ini ya description letter on name ini ya name-nya ini coba ini sekarang amit kita edit oke, berhasil nah, ini yang belum ya belum jalan type letter-nya berarti bukan selected ya mungkin cek oke oh iya, sorry ini kasih koma oke, kita refresh lagi nah, sudah ya non-formal oke, non-formal ini yang formal kita tes ya, ini formal oke, jalan ya selanjutnya description kita lengkapi ini description kita di sini saja lalu kita ya, buka kurung-kurung awal edit description letter oke, simpan kemudian untuk kategori id ini sama halnya seperti inputan tipe radio ya kita buat kondisi dimana kita harus menyesuaikan data dari database kemudian kita pilih nah, kalau input tipe radio dia menggunakan check it nah, di sini ya, kita gunakan selected untuk yang select ya nah, jadi di sini kita bisa buka saja php tutup kalau kita buat if kategori id sama dengan sama dengan edit kategori id ya, jadi kalau nilai dari kategori id ini sama dengan yang ada di database berarti dia akan memilih atau terselek ya oke, sudah maka echo selected oke kita simpan selanjutnya kita tangani yang file letter nah, di file letter ini kita tampilkan saja datanya kalau ada jadi kalau datanya tersedia kita tampilkan saja ya kita buat di sini ya, pakai ini saja bisa ya pakai blade if edit file letter tidak sama dengan 0 maka maka edit file letter lalu and if oke, sudah begitu pun dengan yang di cover letter ini oke, di sini kita buat cover letter kita buat cover letter oke, kita simpan kita cek dulu ya kita refresh oke, berhasil nah, ini ya alamat linknya ini sudah ini kategori penyataan coba A nah, coba kita cek yang lain kita kembali kita lihat oh ya, kategori ya ini kita coba edit ini hmm, kategori bentar kita cek yang lain kategorinya sejalan belum ya penyataan coba A hmm, kita lihat dulu nih di database-nya letter yang terakhir aja ya kategori kategoris ID 2 ya berarti dia tidak terselek ya jadi kategori tadi tidak jalan oh sorry jadi kenapa tidak jalan nah lihat kolom di sini di tabel letter ini adalah kategoris ID oke ini ya nama kolomnya seperti ini dan yang kita tulis di codingan kita ini edit kategori ID jadi yang benarnya kategoris ID oke nah kita kembali kita refresh oke sudah nah kalau kita klik ini edit oke kategori kantoran oke ya oke jadi semua sudah berhasil diambil ya nah ini teman-teman bisa update dengan ini aja ya dengan nama link nah dengan nama linknya tapi itu nanti aja nah sekarang kita aktifkan tombol update ya ini kita ganti aja kita ubah dengan menggunakan kata update ya bukan simpan oke ini kita buat update nah selanjutnya kita ke letter controller lalu di update untuk update-nya kita buat sama seperti halnya di menu tambah ya ya ini kita copy saja update lalu kita paste disini kemudian kita hapusin tidak perlu contohnya file letter kekuat kena update ya kita gak usah gak usah di validasi kemudian ya kita kategoris ID oke nah untuk yang bagian ini kita tidak perlu seperti ini jadi kita buat seperti ini kita buat dulu letter find jadi point ID nah seperti ini lalu nanti data ini akan mengisi nilai-nilai yang bermasuk oke ini request file file letter kalau ada lalu kita buat misalnya ketika ada file letter file letter terisi misalnya file letter ini ada yang update ya kan jadi kolom ini misalnya kolom ini disini kita buat ada nih ada isinya nah misalnya seperti ini ya ada kan ada isinya nah kita perlu buat kondisi yaitu kita ngecek lagi kalau ada di database ada file lama maka file lama tersebut dihapus dulu baru kita perintahkan untuk mengupload file yang baru nah jadi kita perlu ngecek filenya dulu cek file is taxes ya akhirnya dia kita keterangan lalu disini kita buat ops if data file letter ya file letter file letter tidak sama dengan nul ya tidak sama dengan nul maka kita buat perintah remove all file jadi menghapus file lama yaitu file yang ini nah kita gunakan fungsi unlink jadi sintaksnya seperti ini unlink public pad oke kemudian kita kemana nih upload letter upload letter lalu kemudian kita ketik padnya upload letter ya kan disini kan tempat filenya kita upload letter kemudian titik jadi langsung kita buat file nya ya nah kita panggil nama filenya nih yaitu data file letter kalau sudah jangan lupa titik koma oke nah selesai untuk menghapus data lama kita buat jadi sintaksnya seperti ini oke begitu pun dengan yang untuk cover letter ya kita buat saja hal yang sama disini data cover letter cover letter kemudian upload disini cover oke ya seperti ini oke jadi lagi description sudah apa ada yang ketinggalan oke tidak ada nah setelah ini ya kita perintahkan data update lalu kita buat return redirect back ya oke data berhasil diperbaharui kita simpan sudah oke kita tes ya oke disini kita refresh oke update ya search file misalnya kita pilih apa ya up icon oh disini search file nya ini ya pdf ya oke contoh pdf atau kita tidak usah lah tidak usah kita ini ya tidak usah kita update dulu yang ini ini saja hitipsum varis ini nonformal oke ini nonformal ya kantoran oke kita update nah data berhasil diperbarui varis oke nah yang mengalami perubahan disini yaitu ini menu letter nya ini tidak aktif nah itu kenapa ya tentunya kita tidak lewatkan parameter untuk ini ya mengaktifkan menu letter ini kita kembali kita lihat di index ini ya ada active letter kita ke edit ya edit disini edit oke active letter nah disini kita tambahkan active letter oke oke kita simpan dari rest ya letter oke oke teman-teman demikian latihan mengenai edit dan update letter nah selanjutnya kita akan mengaktifkan menu delete ini oke jadi untuk menu delete ya tentunya sama halnya seperti menu kategori ya di delete kategori itu sama halnya jadi kita bisa ke text editor kemudian kita cari file index kategori oke ini nah kita bisa gunakan ini kita copy saja setelah itu kita ke letter dashboard ya di dashboard nah ini ya kita taruh disini aja ini word wrap oke root kategori root kategori bukan kategori letter destroy kita edit yang kita perlukan row id oke parameter nya sudah method delete oke nah button delete ya oke sudah selanjutnya yang ini kita hapus saja simpan kemudian kita ke letter controller ini letter controller oke lalu di destroy nya nah kita bisa pakai yang kategori controller nih kita ambil yang delete nya nih nah destroy nya ya ini kita copy saja oke letter controller lalu kita paste disini disini kita ganti dengan letter ini letter ya biar tidak ini ya tidak bingung nanti oke letter delete sudah kita berhasil di hapus oke kita simpan kita refresh ya ini kita refresh oh ya itu nantilah kita klik delete oke oke berhasilnya terhapus format oke nah hanya belum ada pemberitahuan untuk notif nya ya nah itu kita bisa ya tentunya bisa apa paste saja notif nya mana ya oke ini ya di call md12 ini ya kita copy saja nih input notif ke dashboard call md12 oke simpan oke kita coba delete oke data berhasil di hapus nah selanjutnya untuk download ini ya teman-teman tentunya bisa membuat apa link saja ahref link seperti biasa yang tujuannya ke file ini oke langsung saja kita buat kita ke index dashboard ya oke sudah disini name letter oke download nah download nya kita kemana nih kita bisa pakai url ya ini kita cut saja dulu lalu url url ya gini ya perintahnya url kemudian upload ini letter ya letter folder lalu load letter oke kita refresh download ops oh kita buat kondisi dulu ya buat kondisi ya ketika ada data nya baru dia bisa di download misalnya if profilater kita sama dengan nol maka download end if oke sudah kita refresh download oh ini http ya upload letter http oh ya bukan lama file kan jadi memang drhor sorry sorry lalu kita cek yang kita punya tadi yang kita upload ini ya download nah ini bisa kebuka nih yang pdfnya upload letter pdf Oke jadi alamatnya seperti ini ini bisa ya alamatnya sudah benar upload letter ya kan upload letter dia ke sini kan upload letter upload letter oke ya seperti ini upload dia ke letter ini lalu filenya mana tadi 582 oke 582 oke jadi begitu ya teman-teman nah cara membuat CRUD di fungsi menu letters ini dengan data yang ada relasi dari tabel lain oke semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer